Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ketika kita masuk kelas, jangan sampai kita bertanya ke anak sudah selesai belum PR-nya Jangan membahas soal PR Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat si suasana di kelas menjadi lebih menarik Misalnya kita akan menerangkan sebuah materi Nah si materi tersebut harus kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari Supaya bisa memancing anak untuk bertanya Sehingga ketika di pembukaan anak sudah mulai tertarik dengan pelajaran yang akan kita ikuti Yang kedua adalah outing kelas atau pembelajaran di luar kelas Biasanya saya melakukan pembelajaran untuk pertemuan pertama dan kedua itu di dalam kelas Nah untuk pertemuan ketiga biasanya saya lakukan di luar kelas Supaya anak tidak pesan belajar di dalam kelas Bagaimana tekniknya? Tekniknya banyak, banyak cara Misalnya kita bagi kelas tersebut menjadi beberapa kelompok Kemudian kita keliling dari satu kelompok ke kelompok yang lain Kita bertanya kepada anak atau anak bertanya kepada kita Jadi terjadi komunikasi tanya jawab di dalam proses pembelajaran atau di kelas tersebut Kemudian yang ketiga adalah pemberian tugas dengan memanfaatkan media online Bapak Ibu membuat video pembelajaran kemudian upload ke Youtube Nah linknya kasihkan kepada anak Lalu disana kalau ada materi yang tidak dimengerti Anak boleh bertanya di kolom komentar dan kita berkewajiban untuk menjawabnya Kalau misalnya ada beberapa kelas, setiap anak dari kelas itu harus bertanya Ada satu yang bertanya, kemudian kita jawab Anak selanjutnya bertanya lagi, kita jawab lagi Nah terjadilah metode pembelajaran dengan menggunakan media online Oke yang terakhir adalah ice breaking Ice breaking ini dipakai untuk mencairkan suasana Nah kalau misalkan si anak sudah mulai jenuh, kita manfaatkan ice breaking di 10 menit terakhir proses pembelajaran selesai Banyak cara ice breaking yang dapat kita berikan Misalnya untuk menguji konsentrasi, menguji kekompakan, atau misalkan menguji kecepatan anak dalam berpikir Nah ice breaking ini biasanya menarik siswa karena siswa tidak akan merasa jenuh lagi dalam pembelajaran Demikian tips-tips dari saya, semoga bermanfaat Maju terus penyelidikan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh